Welcome to What's On Film, bersama gue, Petri. Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings akan jadi film Marvel yang paling ditunggu saat ini. Ada satu kejutan yang bisa jadi bikin kalian yang udah tunggu film Shang-Chi ini makin gak sabar nontonnya. Yaitu keterlibatan beberapa penyanyi asal Indonesia melalui label rekaman 88 Rising untuk mengisi soundtracknya. Yaitu ada Nicky, Rich Brian, dan Warren Hu. 88 Racing dan Marvel Studio baru aja ngerilis single pertama dari soundtrack film Shang-Chi ini yang berjudul Lizzie Susan. Single ini merupakan kolaborasi dari 21 Savage, Rich Brian, Warren Hu, dan Masi Wei. Singkatnya, single Fusion yang punya vibe modern, pop, dan gabungan musik timur barat ini emang udah pas banget buat film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini. Mereka adalah label rekaman yang fokus dengan musisi Asia dan atau Asian American. Sejak 2015, di bawah pendiri Sean Miyashior ini punya daftar artist yang keren-keren. Seperti High Brothers, Joji, Kate F, Nicky, Rich Brian, Warren Hu, Chungga, atau Rashi Gakko. Klu-klu 88 Rising akan bekerjasama dengan Marvel Studio. Udah ditis sejak trailer resminya film Shang-Chi dirilis. Saat itu, 88 Rising pun turut mengunggah trailer tersebut di akun Instagram mereka. Pada caption trailer, 88 Rising hanya menuliskan looks awesome. Namun, jika kalian tekan tombol tag people di postingan trailer Shang-Chi, kalian bisa lihat kalau 88 Rising itu ngetag akun Instagram salah satu musisi yang ada di naunan mereka, yaitu Jackson Wang. Keterlibatan Nicky, Rich Brian, Warren Hu, bersama 21 Savage, Massie Wei, dan Jackson Wang sebagai pengisi soundtrack film Shang-Chi and The Legend of Ten Rings sejalan dengan representasi wajah superhero Asia pertama yang diangkat dalam format film solo di MCU. Lagu utama di Shang-Chi bakal jadi kesempatan besar bagi 88 Rising untuk meroket. Momen peluncuran Lazy Susan ini juga tepat banget. 88 Rising udah punya jadwal buat bikin tour Head in the Clouds yang akan jalan di November 2021. Nah, kira-kira nanti setelah Shang-Chi, Rich Brian, Nicky, dan Warren Hu bakal ngisi soundtracknya Marvel apa lagi ya? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com karena disitu banyak pembahasan tentang film dan game, kalian bisa langsung cek website-nya aja ya. Cukup sekian Nuson Film kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!